iPhone SE 2020 saya ini sudah berusia 3 tahun lebih dan baterainya saat ini udah ngedrop dan sekarang saatnya untuk ganti baterai saya pilih baterai Cortex karena dari polling yang saya lakukan banyak yang memilih baterai Cortex ini dibandingkan baterai Hippo punya kapasitas 118% lebih banyak dari baterai aslinya gimana rasanya pakai iPhone SE 2020 yang udah diganti baterainya oke disini saya akan ganti baterai sendiri ya jadi nggak ke counter dan ini adalah pengalaman pertama saya dalam ngebuka iPhone apalagi ganti baterai iPhone saya sih nggak rekomendasiin kalian untuk ganti baterai iPhone kalian sendiri walaupun berbekal tutorial di YouTube ataupun di iFixit sebenarnya udah cukup kalau berani tapi tetap saja saya rekomenin kalian untuk ganti baterai ke ahlinya aja atau ke counter oke proses ganti baterainya ini standar aja straightforward aja habis buka HPnya kemudian copot baterainya nah disini adhesive baterainya itu sempat putus ketika saya mau melepas baterai lamanya jadi saya pakai alkohol untuk melepas baterainya jadi saran saya selalu siap sedia alkohol juga untuk jaga-jaga aja walaupun kapasitas baterai Cortex ini lebih besar tapi secara ukuran keduanya sama aja jadi seharusnya nggak akan ada masalah ketika kalian ganti baterai ke kapasitas yang lebih gede oh iya disini saya pakai adhesive baterai bawaan dari Cortex dan sediain pula adhesive untuk layar iPhone-nya biar masih anti-air kalau nggak pakai adhesive layar ini sih sebenarnya bisa aja tapi nggak anti-air setelah itu kalian tinggal pasang baterainya aja tapi saran saya pasang konektor baterainya terlebih dahulu setelah dipasang kemudian kalian fitting baterainya ke housing handphonenya kemudian kalian lepas konektornya hal ini dilakukan agar mempermudah memposisikan baterainya ketika ada di housing karena baterai ini sudah ada perkatnya jadi ketika ada yang nggak pas kalian nggak perlu bongkar-bongkar lagi proses ganti baterai seperti ini tuh bukannya tanpa resiko jadi saya sarankan untuk selalu nge-backup data-data penting di HP ini ke HP lain ataupun ke laptop kalian bisa cobain aplikasi Mobile Trans dari Wondershare dengan aplikasi ini kalian bisa memindahkan data-data yang ada di HP kalian seperti foto, video, kontak, hingga catatan ke HP lainnya baik Android ataupun iOS secara wireless tanpa kabel, tanpa bantuan laptop dan nggak usah takut data-data di HP lama akan digabungin dengan data-data dari HP baru jadi kalian nggak perlu factory reset di HP barunya caranya gampang banget buka aplikasinya terus pilih transfer ponsel ke ponsel tentuin mana HP lama yang akan mengirim data dan mana HP baru yang akan menerima data kalau udah tinggal pilih data-data yang mau dikirim ikuti instruksinya dan tunggu sampai selesai semua data yang terkirim akan langsung masuk ke aplikasi masing-masing jadi kalau kalian mau ngecek foto atau video bisa langsung ke galeri kalau kalian perlu transfer data antar ponsel kalian bisa download aplikasi praktis ini di link yang ada di deskripsi dan komentar teratas kemudian pilih paket langgananya yang cocok buat kamu oke, dengan begini proses ganti baterai sudah selesai namun jangan kaget kalau di iPhone kalian ada pesan seperti ini pesan baterai penting, kemudian komponen tidak dikenali, bla 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 untuk yang belum tahu, pesan seperti ini itu akan selalu ada untuk iPhone XS series ke atas jadi nggak perlu khawatir kalau ada pesan seperti ini hal ini adalah normal hal ini juga mengindikasikan bahwa kita sudah tidak bisa ngecek baterai healthnya secara langsung di iPhone ini jadi pas kita lihat kesehatan baterainya disini akan ada strip doang seperti itu namun hal ini bukan masalah besar sih menurut saya yang masalah adalah ini kemampuan kinerja puncaknya karena ponsel ini tidak bisa menentukan apakah ponsel ini bisa menjalankan kinerja puncak atau tidak karena ponsel ini tidak bisa mendeteksi baterai health dari baterai yang baru saya ganti nah untuk memverifikasi hal tersebut saya melakukan benchmark dengan Geekbench untuk hasil benchmark Geekbench 6 hasil single core nya cenderung sama sebelum saya ganti baterainya tapi sayangnya untuk multi core nya berbeda sekitar 700 poin sebelum saya ganti baterai dimana hasil benchmark nya itu sekitar 2900an sedangkan sudah ganti baterai hasilnya sekitar 2200an dan ketika saya running benchmark lagi hasil tertingginya itu di kisaran 2700an masih sedikit lebih rendah 200 poin daripada hasil default nya hasil benchmark ini pun bervariasi antara 2100 hingga 2700an apakah dengan tidak bisa menentukan kesehatan baterai berdampak pada performa yang cenderung menurun? saya sih kurang tahu pastinya namun yang jelas ketika saya main game homecast terail yang sebelumnya saya setting rendah 60 fps bisa berjalan dengan lancar sekarang saya harus nurunin beberapa settingannya ke sangat rendah kalau enggak saya akan menemukan beberapa stuttering di settingan rendah 60 fps namun untuk game lain seperti mobile legend game tersebut cenderung berjalan lancar sedangkan untuk skor GPU benchmark nya sendiri cenderung sama baik sesudah ataupun sebelum saya ganti baterainya di kisaran 13000 hingga 14000an dimana skor default nya itu di kisaran 12000an oke selanjutnya saya akan ngecek kesehatan baterai dan detail baterai lainnya menggunakan aplikasi 3U Tools yang ada di Windows dari sini bisa dilihat bahwa aktual kapasitinya ada di angka 2211 mAh melebihi klaimnya yang cuma 2150 mAh dan baterai life nya atau baterai health nya masih 100% nah saran penjualnya untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal kita harus ngecas baterai ini 5 hingga 10 kali sebelum berfungsi sesuai kapasitas normalnya dan ini sudah 2 minggu lebih saya pakai iPhone SE ini dengan baterai Cortex yang sudah saya ganti sebelumnya dan cycle nya sudah 19 jadi seharusnya performa baterai nya sudah sesuai dengan kapasitas yang tercantum overall selama 2 minggu ini saya pakai baterai baru saya puas dengan performa dari baterai ini pas saya coba pakai HP ini secara normal ya untuk whatsappan, untuk beberapa kali main game dengan kombinasi wifi dan paket data walaupun ponselnya hampir 90% pakai wifi saya bisa pakai HP ini seharian terakhir ngecas itu di jam 8 pagi kemudian baterai nya nyisa 2% itu di jam 10 malam dan saya dapat screen on time di angka 3 jaman sedangkan jika kalian langsung ngegas HP ini buat ngegame, youtube, dan lain-lainnya full wifi, saya bisa mendapatkan screen on time di angka 4,5 jaman walaupun cuma dapat waktu standby yang lebih sedikit yaitu sekitar 6 jaman saja ya wajarlah menurut saya kalau kalian gastro seperti ini waktu standby nya cenderung sedikit tapi screen on time nya cenderung besar angka-angka ini tidak akan bisa saya dapatkan sebelum saya ganti baterai ponsel ini karena sebelumnya saya itu mentok cuma dapat screen on time di angka 2 jam untuk penggunaan yang relatif berat seperti itu sedangkan untuk saat ini penggunaan yang relatif berat seperti itu saya bisa mendapatkan screen on time sekitar 4,5 jaman seperti itu kalau memang digunakan terus menerus sebenarnya angka-angka ini itu masih di bawah pas saya dulu pertama kali beli karena HP ini saya beli baru dan dulu juga sempat ngeukur screen on time nya kalau nggak salah dengan pemakaian yang cenderung menengah ke berat ya main game, youtube, dan lainnya saya bisa dapat screen on time di angka 5 jaman itu pun dengan baterai ori yang cuma 1800an mAh tapi tentu saja dulu itu kan masih pakai iOS 13 nah sekarang ini sudah pakai iOS terbaru 17.4 jadi saya pikir bukanlah perbandingan yang Apple to Apple dan mungkin aja semakin tinggi OS nya akan semakin haus daya pula ponsel ini ya walaupun baterai yang dipakai itu sekitar 22% lebih besar atau sekitar 400 sekian mAh lebih besar daripada kapasitas awalnya tapi saya nggak terlalu ngerasakan perbedaan yang signifikan atas peningkatan kapasitas baterai tersebut sedangkan untuk pengisian baterainya sih cenderung normal masih bisa fast charging juga rata-rata pengisian sampai 80% itu bisa dicapai dalam waktu 1 jam dan sisanya 20% nya awal-awalnya itu bisa terisi dalam waktu 30 menitan tapi sekarang cenderung agak lama sekitar 50 menitan seperti itu jadi kalau di total sekitar 1 jam 50 menit atau kasarannya itu sekitar 2 jam sebenarnya waktu ini agak sedikit lama sebelum saya ganti baterai karena sebelum saya ganti baterai itu untuk mencapai 100% itu kurang lebih sekitar 1 jam 45 menitan namun jaraknya itu nggak berbeda jauh jadi menurut saya masih oke lah nggak terlalu saya pusingkan hal tersebut overall saya cukup puas dengan baterai Cortex ini yang notabene kalian bisa menghidupkan iPhone SE 2020 kalian yang baterainya udah ngedrop seharga Rp230 ribuan plus sedikit keberanian untuk ganti baterainya ketimbang kalian harus bayar sekitar Rp1,5 juta untuk ganti baterai resmi di iBox karena saya dulu pernah nanya kalau nggak salah harga baterainya itu sekitar Rp1,2 jutaan kemudian untuk biaya diagnosa kemudian biaya ongkir sekitar Rp200 sekian gitu jadi kasarannya totalnya kurang lebih Rp1,5 jutaan lah nah menurut saya baterai ini sudah cukup oke dan insya Allah ke depannya saya akan update juga setelah sekian bulan pemakaian seperti itu dan moga-moga aja baterai ini nggak ada masalah selamat menikmati